Kehidupan asmara selebriti memang tak lepas dari kontroversi, meskipun kerap tampil mesra di layar televisi. Nyatanya, tak sedikit pasangan selebriti yang harus pisah ranjang akibat hadirnya orang ketiga. Kendati demikian, hal tersebut dianggap tabu di kalangan selebriti. Tak sedikit yang mempercayai, namun tak sedikit juga yang menganggap isu perselingkuhan berujung perceraian hanya sebuah rekayasa demi popularitas semata. Berikut, 7 artis yang diselingkuhi hingga berujung perceraian. Yuk simak videonya! Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Lesti Kejora Pada awalnya, hubungannya dengan Rizky Bilar oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah settingan. Namun, hubungan keduanya justru berlanjut ke jenjang serius setelah pada 19 Agustus 2021 lalu, keduanya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, romantisme pasangan satu ini justru semakin menjadi-jadi, hingga tak jarang membuat pro dan kontra di kalangan netizen. Satu tahun lebih menjalani pernikahan, kini hubungan keduanya dikabarkan berada di ujung perceraian. Lesti melaporkan sang suami ke kepolisian atas tindakan KDRT yang dialaminya. Bilar disebut berselingkuh dan membuat Lesti meminta sang suami untuk memulangkannya ke rumah orang tuanya. Bilar tak terima dan menarik serta membanting Lesti berulang kali, hingga mengakibatkan Lesti mengalami sakit di bagian leher dan tangan kanannya. 2. Kalina Oktarani Mantan istri Deddy Corpusher, Kalina Oktarani, menikah dengan Vicky Prasetyo pada 13 Maret 2021 lalu. Pernikahan keduanya lantas membuat heboh jagat maya, hingga membuat keduanya diundang sana-sini. Tetapi, belum genap satu tahun, hubungan rumah tangga keduanya harus berakhir dengan perceraian. Dimana, hancurnya biduk rumah tangga mereka karena adanya isu orang ketiga. Kalina menuding Vicky sudah selingkuh. Bahkan, lewat kanal YouTube Baim Paula, Kalina membeberkan foto mesra Vicky Prasetyo dengan sang pelakor yang didapatkannya langsung dari ponsel suaminya 2 bulan setelah pernikahan mereka. Sementara Vicky juga menuduh Kalina berselingkuh dengan seorang pria bernama Riki Miraza yang dilakukan sebelum Vicky dan Kalina resmi bercerai. Jadi, kalau begini, siapa yang salah, siapa yang benar. 3. Nava Urbah Nava Urbah menikah dengan Sekli pada tahun 2007. Layaknya pasangan pada umumnya, mereka kerap tampil berdua di berbagai acara. Apalagi, pernikahan mereka sebenarnya tampak langgeng. Buktinya dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Michaela Lee, anak sematawayang pewaris paras cantik ibunya yang kini sudah beranjak remaja. Akan tetapi, setelah 10 tahun merajut calinan kasih, mereka berdua harus cerai karena adanya perselingkuhan yang dilakukan sang suami. Mirisnya, Nava Urbah menyebut kalau ia mengetahui sang suami berselingkuh saat dirinya mengandung 7 bulan. Bahkan saat itu, sang suami juga mengakui kalau wanita selingkuhannya sudah hamil dan ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. 4. Mawar Avi Jepolan ajang pencarian bakat Avi, Mawar Avi, menikah dengan Steno Ricardo sejak 2012 silam. Hubungan keduanya pun tampak harmonis dan jauh dari gosip negatif. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Mawar tak jarang menuliskan kalimat romantis untuk Steno melalui laman Instagramnya. 10 tahun berlalu, hubungan rumah tangga Mawar dan Steno akhirnya berakhir anti-klimaks. Menurut kabar yang beredar, Mawar nekat bercerai karena suaminya memiliki hubungan spesial dengan wanita lain. Parahnya, sang suami disebut-sebut berselingkuh dengan babysitter anak-anaknya. Sosok selingkuhan itu bahkan diunggap Mawar di Instagram mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam. Mawar menambahkan bahwa hubungan gelap sang suami sudah berlangsung sejak lama. Sempat mencoba bertahan, namun perselingkuhan terus berlanjut hingga membuat Mawar menyerah dan tidak bisa melanjutkan lagi kisah rumah tangganya. 5. Riri Fairus Beberapa waktu lalu, heboh kabar perselingkuhan yang dilakukan Ayus Sabian dengan Nisa Sabian. Hal tersebut juga diamini istri Ayus, Riri Fairus, yang sebenarnya sudah tahu dengan main api yang dilakukan sang suami. Namun, ia tak lantas menyerah begitu saja dan sempat mengajak Ayus ke psikolog meskipun pada akhirnya ajakan tersebut ditolak sang suami. Hingga skandal Ayus dan Nisa tersebut dipongkar adik ipar Riri yang membeberkan semuanya ke media. Skandal itu pun membuat Ayus dan Nisa banjir pulian dari netizen. Tak sampai di situ, Riri Fairus akhirnya memilih mengajukan gugatan cerai pada 27 Januari 2021, sekaligus memutus bahtera rumah tangga yang sudah dibina 8 tahun lamanya. 6. Gading Martin Anak dari aktor Roy Martin itu menikah dengan Gisela Anastasia pada 14 September 2013 silam. Bahkan saking romantisnya, mereka bahkan sempat digadang-gadang sebagai couple calls semasa masih bersama. Siapa yang tahu, 6 tahun menjalani rumah tangga yang penuh cinta. Pada Januari 2019, Gisela dan Gading memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Padahal saat itu, mereka sudah dikaruniai seorang anak dan cantik bernama Gembita Nora Martin. Satu tahun berselang, heboh video sur yang memperlihatkan adegan intim Gisela dengan seorang pria di sebuah kamar hotel. Di mana video tersebut kabarnya direkam pada tahun 2017 dan lantas mengundang banyak opini negatif dari berbagai pihak. Tak sedikit netizen yang menyebut kalau pantas saja Gading memilih bercerai karena sudah tahu dengan kelakuan sang istri di belakangnya. 7. Anang Hermansyah Begitu banyak kerintangan yang dilalui keduanya sebelum menikah. Salah satunya, mereka pernah membuat album duet berjudul Cinta pada tahun 1996 untuk membiayai pernikahan mereka yang kemudian dilaksanakan pada tahun yang sama. Namun sayang seribu sayang, di usia pernikahan yang sudah menginjak 13 tahun, hubungan keduanya terpaksa kandas di tengah jalan. Penyanyi yang akrab dipanggil kade itu disebut ada main dengan seorang pengusaha kaya asal Timor Leste, yang diketahui merupakan suaminya saat ini, Raul Lemos. Walaupun begitu, saat ini keluarga kedua orang tua dari Aurel dan Azriel itu tampak harmonis seolah sudah melupakan tragedi masa lalu. Terlepas dari settingan atau tidaknya kasus perceraian selebriti di atas, setidaknya bisa menjadi pembelajaran tersendiri bagi setiap orang atau selebriti yang pernah menjadi korban perselingkuhan untuk tetap tegar dan tidak trauma dalam membina rumah tangga kedepannya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!